Intro Oke sahabat olahraga, jumpa lagi di channel lingkaran timnas yang selalu memberikan informasi seputar timnas indonesia setiap hari Sintayoyong kembali getarkan sepak bola indonesia, sampai bilang begini namun sebelum kita bahas, tekan tombol warna merah di sisi kanan bawah layar kaca anda jangan lupa tekan loncengnya, supaya anda tidak ketinggalan info seputar timnas indonesia setiap hari kalau sudah, kami ucapkan banyak terima kasih, mari kita lanjut ke pembahasan Pelatih timnas indonesia Sintayoyong memiliki target ambisius Sintayoyong berambisi mengubah sistem sepak bola indonesia agar tidak fokus pada prestasi sejak dipercaya PSSI menjadi pelatih timnas indonesia pada Desember 2019 Sintayoyong belum mampu memberi gelar namun timnas indonesia dibawa asuhan pelatih 51 tahun itu diprediksi akan punya masa depan yang cerah dalam wawancara dengan masters yang diunggah melalui youtube Sintayoyong mengaku ingin mengubah sistem sepak bola indonesia yang terlalu fokus pada prestasi sebenarnya saya ke indonesia untuk mengubah sistem sepak bolanya daripada terlalu menitik beratkan pada prestasi saya berpikir akarnya harus kuat, agar keatasnya juga kuat, ujar Sintayoyong tidak bisa hanya membebankan prestasi di kanca senior kepada pelatih sebelum saya masuk, indonesia adalah tim dengan rata-rata pemain tertua di Asia Tenggara tapi sekarang di tangan saya rata-ratanya 21,5 tahun tim seniornya rata-rata berumur 21,5 tahun saya benar-benar merekrut pemain-pemain muda, ucap pelatih asal korea selatan itu Sintayoyong mengatakan jika nantinya sudah meninggalkan indonesia tim garuda akan meraih hasil yang bagus jika fokus pada pengembangan pemain muda karena saya bukanlah orang yang akan terus berada disana bagaimanapun saya harus menempa pemain muda dan mengubah sistemnya saya berusaha membuat tim dengan pemikiran seperti itu, ujar Sintayoyong terkait kesulitan dalam melatih timnas indonesia Sintayoyong mengaku ada beberapa, termasuk masalah bahasa yang paling sulit adalah mengubah gaya hidup yang ada di negara itu dari segi perbedaan budaya, banyak yang harus saya ikuti untuk memahami mereka masalah dukungan dari pihak administratif ada juga kendala bahasa yang bisa membuat timbulnya kesalahpahaman, ucap Sintayoyong bagaimana menurut kalian? terima kasih telah menyimak info ini kalau anda suka dengan video ini jangan lupa, like, komen, dan bagikan video ini nantikan video kami selanjutnya terima kasih